Apa signifikan sih pernyataan dari saat situ orang ini terhadap HMI sendiri? Karena kita memang mengetahui banyak sekali alumni-alumni HMI yang menjadi politikus seperti misalnya Akbar Tanjung dan juga ada Anas Urbaning Room yang memang Anas saat ini terlibat kasus yang masih di dalam penjara. Nah sudah tersambung di Biro Bandung, ini ada Profesor Karim Suryadi dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial dari UNPAD. Profesor Karim, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya kenapa HMI ini merasa sangat apa ya, mungkin sangat, merasakan ini sangat tidak sensitif gitu ya hal-hal yang dikatakan oleh saat situ orang terhadap HMI ini sendiri. Kenapa ini sangat menyakitkan untuk bagi HMI secara keseluruhan? Ya baik, Andini. Ya saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, bukan dari UNPAD ya. Nah begini Andini, ini adalah sebuah contoh komunikasi yang kurang baik yang dilakukan oleh pejabat publik. Kita tahu pejabat publik itu bukan hanya dinilai oleh norma-norma umum sebagai manusia, tetapi dinilai oleh norma-norma yang terlekat pada jabatan yang disandangnya. Jadi kita selama ini membaca dan melihat KPK itu selalu dinisbatkan dengan dua nilai utama. Pertama kecermatan, kedua ketidak berpihakan. Nah menurut saya, dua nilai itulah yang dirusak oleh SOS itu morang ketika ia mencontohkan kadar HMI yang dididik kemudian menjadi koruptor. Mengapa saya bilang dua hal yang dirusak? Pertama, Saud tidak cermat. Karena apa? Karena kita tahu semua bahwa korupsi itu adalah penyakit yang tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal ideologi, tidak mengenal kasta, tidak mengenal profesi. Siapapun bisa terkena korupsi. Tapi mengapa Saud hanya mencontohkan kadar HMI? Dan Saud bukan orang yang tidak mengenal HMI. Buktinya ia bisa menyebut jenjang pengkadaan HMI yang dia contohkan sebagai latihan kadar satu. Itu yang pertama. Yang kedua, Saud juga merusak dengan kata-katanya prinsip ketidak berpihakan KPK. Nah kita tahu bahwa kata-kata itu adalah kembang dari pikiran yang hidup. Jadi kita bisa melihat pikiran seseorang dari apa yang dikatakannya. Nah saya paham perasaan teman-teman HMI karena menduga apa sebenarnya yang sedang dipikirkan oleh Saud sehingga menghubungkan HMI dengan korupsi gitu. Ini bukan sebuah kebetulan menurut saya. Dan permintaan maaf itu sudah cukup sebagai manusiawi. Sebagai hubungan manusia Saud dengan HMI cukup dengan permintaan maaf. Tetapi karena kedudukannya sebagai wakil ketua KPK, rasanya tidak cukup dengan permintaan maaf. Tapi harus dia jelaskan apa logika yang mendasari sehingga ia menghubungkan korupsi dengan HMI. Ini yang harus dijelaskan. Kenapa? Bukan soal HMI-nya menurut saya. Tapi karena prinsip ketidak berpihakan KPK itulah yang agak terganggu dengan pencontohan ini. Itu, itu menurut saya hal yang penting.